Intro Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman merasmikan Bendung Laleng Rie dan Embung Laleng Rie di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Laparia, Jakabupaten Bone, Sabtu 4 Desember 2021 Bendung dan Embung ini hadir dari permintaan masyarakat Bendung dan Embung Laleng Rie dikerjakan sejak tahun 2019 lalu pembangunannya dibagi dalam dua tahapan pengerjaan di mana tahap pertama berupa pekerjaan bendung dan jaringannya senilai Rp21,5 miliar tahap dua pekerjaan reservoir dan jaringannya dengan anggaran Rp41,9 miliar Bendung dan Embung Laleng Rie telah selesai untuk areal potensial bendung akan mengairi 1.100 hektare namun untuk pengerjaan tahap satu dan tahap dua baru bisa mengairi 700 hektare hal itu dikarenakan masih ada pekerjaan lanjutan untuk menghubungkan daerah irigasi pada bagian bawah rencananya dilanjutkan tahun 2022 sedangkan Embung Laleng Rie akan mengaliri 300 hektare sawah sementara itu Bendung Laleng Rie 1 memiliki tinggi mercu 6,75 meter lebar 18 meter, dua pintu penguras, dua pintu intek, panjang kolam olak 13,5 meter volume tampung 3.523,73 meter kubik sedangkan Laleng Rie 2 untuk kolam reservoir atau embung dengan panjang 50 meter lebar 50 meter, tinggi 2 meter, volume tampung 400 meter kubik jenis pompa terpasang 2x40 liter per detik atau 1.800 meter kubik per hari selain itu power solar cell yang disediakan untuk menjalankan pompa sebesar 105-600 watt peak yang terdiri dari 320 buah solar cell setiap solar cell memiliki 330 WP PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta agar masyarakat ikut menjaga dan memelihara aset pertanian tersebut untuk bendungan ini bagaimana ke depannya nanti Bismillah Assalamualaikum Wr. Wb tentu hari ini kita datang untuk meresmikan bendungan Laleng Rie bendungan ini memang ini dikerjakan sejak 2019 dan tentu ini adalah hasil daripada permintaan masyarakat sekitar kemudian kita bikin dan ini adalah bendung bukan bendungan ya ini kapasitas 1.100 hektar dan juga kita membangun satu lagi embung Laleng Rie juga itu dibuat sehingga sebagian adalah menggunakan embung sebagian adalah menggunakan bendung dan ini juga dibangun tujuan adalah untuk meningkatkan IP ini produksi daripada petani terutama daripada petani baik perkebunan maupun daripada petani padi kalau untuk tahap penyelesaiannya apa kapan? ini penyelesaian untuk main bendungnya bendung utamanya itu sudah selesai dua-duanya sudah selesai jaringannya juga sudah sebagian sudah bisa dibilang 50% sudah selesai juga sisa mungkin sisi sekarang sisi kiri masih ada 2022 kita akan tuntaskan sambungannya tapi paling tidak bendung utama sudah selesai semua diatas ini yang paling susah sebenarnya bendung utama dan embung utama kemudian jaringannya tinggal tahun depan kita tuntaskan semua kita tinggal ada beberapa yang belum ini paling tidak bisa dimanfaatkan masyarakat dan perlu kami sampaikan total penganggaran disini itu sekitar 64 miliar dan bisa menghasilkan 1.100 hektare kalau kita bisa hitung 1.100 hektare ini investasi diserahkan kepada masyarakat itu taruhlah harga yang mungkin sawahnya apanya segala macam nantinya itu cuma harga 200 juta atau 70 juta per hektare tanahnya itu karena tanah kering tidak ada air dengan adanya ini bisa sampai 500 juta sampai 800 juta per hektare artinya apa ada kenaikan sekitar 600 juta plus minus per hektare kali 1.000 itu bisa berapa nilainya bisa sampai 600 miliar sebenarnya diserahkan kepada masyarakat secara langsung dari 60 juta 60 miliar yang kita investasikan ya artinya nanti masyarakat sini wujud lamuru, lamuru, visi dan sebagainya bisa nanti mungkin eksten nanti untuk bagaimana pemanfaatannya oke, dipakai, dipelihara, jangan dirusaki semua menjaga dan bagaimana kemudian tertib dalam penggunaannya ya siapa masih-masih Ki Bendung dan embung laling rie dibangun untuk meningkatkan indeks produksi dari petadi baik dari petani perkebunan maupun padi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar usai melakukan peresmian Andi Sudirman Sulaiman juga berdialog bersama dengan warga dan pemerintah setempat serta melakukan menyemai benih ikan di embung laling rie wartawan Seruya TV Dimas Anugrah melaporkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!